Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau menjawab pertanyaan dari komentar di youtube aku Ada yang tanya ngaruh gak sih pelanggaran bisa bikin viewers turun Dan aku mau kasih tau ke kalian ngaruh apa enggak ya kan Berdasarkan pengalaman aku live streaming di tiktok ya guys Untuk pelanggarannya itu aku udah lumayan ya Bentar, kita lihat di pusat pelanggaran Nih, pelanggarannya itu udah lumayan juga ada 6 Tapi itu tuh pelanggarannya gak langsung kena poin gitu guys Jadi ada beberapa pelanggar kayak kepatuhan kebijakan Kemudian ada metrik layanan, ada shop experience dan lain-lain Jadi yang kena penalti ini kayak yang bener-bener fatal banget gitu loh Kayak pengembalian produk ke kita sebagai penjual Kalau misalkan ada yang return itu baru kayak langsung masuk poin penalti Atau misalkan kayak kita tuh ada orderan nih terus kita packingnya tuh lama gitu Itu juga bisa masuk ke penalti dan bisa langsung dikasih poin Dan untuk yang nanya mengenai Apa namanya Ngaruh gak sih ke viewers? Itu ngaruh guys Jadi kayak kalau misalkan kita kena pelanggaran tuh Viewersnya bisa dibikin kayak drop gitu loh Sama si tiktok Ini kayak gini-gini ya kan Produk-produk Ini sebenernya Produk yang aku jual kan emang kebetulan trivia Jadi kan kalau misalkan ada yang Baju misalnya yang gak Gak kecek Eh ternyata yang ber-berbulu dan lain-lain Berbulu dan lain-lain itu kan bisa Kalau misalkan pembelinya tuh kayak Aduh pengen komen negatif nih Itu bisa masuk pelanggaran juga Tapi kebanyakan sih aku pelanggarannya di shop experience Dan kalau yang nanya pernah banding gak sih? Pernah Tapi bandingnya gagal nih guys Aku pernah banding karena kayak pengen Kita tuh gak melakukan kesalahan loh Pengen banding gitu ya kan ke si tiktok Cuman bandingnya itu Tidak di ACC Tapi apa namanya Produk aku tuh kayak ditangguhkan gitu loh Sama si tiktok Tapi gak yang fatal-fatal banget Sampai di blokit tiktok Enggak Karena kan ada beberapa seller Yang akunnya langsung di blok gitu Sama tiktok Tapi yang aku enggak sih Enggak sampai fatal di blok ya Terus kebetulan sekarang aku udah Gak terlalu sering jualan di tiktok Karena ongkir yang terlalu tinggi banget ya Jadi kayak pindah ke tetangga gitu guys Aku biasanya sekarang live-nya di Shopee Karena untuk ongkir dia masih lumayan oke dan lumayan enak Tapi kalau buat temen-temen yang nyaman di tiktok sih gak masalah Cuman guys kayak masa di tiktok tuh dulu enak banget tuh Ngelatin ya History apa namanya History penarikan uang aku dulu Nih guys Ini sebenernya dulu enak banget guys di tiktok tuh Jadi kayak apa sih Cepet juga gitu ya kan Nih aku penarikan uangnya lumayan-lumayan Kayak 4 juta Ada 1 juta 1 juta setengah gitu Tapi sekarang itu karena Kenaikan ongkir jadi agak turun ya Untuk penghasilannya Tapi kalau buat temen-temen yang masih cocok di Pertiktokan live streaming itu It's oke lanjut aja Nah terus Untuk pusat pelanggaran Kalian sih wajib banget cek-cek secara berkala gitu loh guys Karena kenapa kayak resiko-resikonya tuh bikin viewers Bukan viewers Jadi ya Jadi yang nonton Ya yang nontonnya tuh jadi rendah gitu loh Jadi dibikin anjulok gitu Misalnya kayak yang biasa nonton 100-200 Etip-etipnya jadi 60-70 Tapi seiring berjelannya waktu itu bakalan membaik gitu ya Bakalan bagus lagi gitu Kalau misalkan kayak pelanggarannya udah berkurang gitu Kayak tertutupi sama yang lain-lain Misalnya kita live streamingnya konsisten Kemudian banyak orang yang masuk ke live kita juga gitu Dan lain-lain ya Ini untuk pelanggaran-pelanggaran Karena random banget guys Banyak banget macamnya ya pelanggaran dari si TikTok ini Kayak misalkan nih aku mulai live streaming Biasanya kan aku gak langsung muncul ya Misalnya aku ngapain dulu gitu Dan itu tuh bisa kena pelanggaran Jadi kayak kita tuh gak boleh menghilang dari frame live streaming gitu guys Jadi kayak misalnya kita menghilang sebentar Beberapa menit tuh bisa kena pelanggaran Kalau sering-sering kayak gitu tuh gak boleh Jadi kayak pelanggarannya tuh efek diam gitu loh Kalau gak salah ya Jadi itu kena pelanggaran Terus kayak sebut brand juga gak boleh Kemudian banyak banget sih pelanggaran-pelanggaran lain Yang memang harus hati-hati banget Karena memang berpengaruh banget Untuk viewers atau yang nonton kita Jadi jawabannya pengaruh gak sih Kayak pelanggaran-pelanggaran ini Berpengaruh ya guys Walaupun misalnya gak terlalu banyak pengaruhnya Cuman tetep aja pasti ada pengaruhnya Apalagi poin-poin pelanggaran makin banyak Itu pengaruhnya juga makin tinggi ya Oke guys itu dia video dari aku untuk hari ini Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa like, komen, dan subscribe Di video channel youtube aku Dan see you all my next video Bye 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Bye 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 bye